Intro Selamat datang di channel Viral Populer Dimana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan Sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk support channel kami Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Agar kita terus memberikan informasi yang menarik Intro Go, go, go! Viral Populer spesial bursa transfer pemain Liga 1 kembali hadir untuk Anda Kali ini, Viral Populer akan membahas tentang Tim promosi Persik Kediri yang telah mencoret dan memulangkan striker asing mereka Patrick Bordon Striker yang digadang-gadang akan mengisi lini depan Persik Kediri Yaitu Patrick Bordon dinyatakan dicoret dari skuad Persik Kediri Patrick Bordon dinyatakan mengalami cedera ACL dan MCL Setelah dilakukan medical check-up dan tes MRI kepada sang pemain Cedera anterior krusiat ligamen atau ACL adalah Kondisi ligamen krusiat anterior di lutut yang meregang berlebihan atau bahkan robek Sedangkan MCL atau medical collateral ligamen adalah Otot yang menjalar dari bagian dalam tulang kering, bagian atas atau tibia ke bagian dalam bagian bawah tulang paha atau femur Sebagai bentuk tanggung jawab dari manajemen, Patrick Bordon dipulangkan ke negara asalnya Slovenia Dengan biaya dari Persik Kediri Setelah memulangkan Patrick Bordon, Persik Kediri harus bergerak cepat mengatasi kekurangan satu pemain asing yang lowong Pasca pencortan Patrick Bordon dari skuad, manajemen langsung berburu pemain pengganti Manajer Persik Kediri, Benny Kurniawan mengaku segera menghubungi agen pemain untuk kembali mendatangkan satu pemain asing Pemain asing tersebut akan berposisi sebagai seorang striker Dan dipastikan, minggu depan sebelum pertandingan perdana direncanakan sudah merapat di Kediri Siapa pemain asing yang bakal dipidik Persik Kediri, Benny masih merahsiakan Benny pun mengatakan, nama dan asal negara ditunggu saja Nanti kalau sudah merapat pasti diumumkan, ucapnya Mengenai pencoretan Patrick Bordon, manajer Persik Kediri mengaku sedikit gamang Pemain 29 tahun yang digadang-gadang bakal jadi striker andalan ini ternyata mengalami cedera fatal Dengan batalnya Patrick Bordon ke Persik Kediri, siapakah yang pantas menggantikan posisinya? Kita nantikan saja kabar selanjutnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya See you Jangan lupa like, share, dan subscribe ya